Misalnya sekarang, Sakinah, tolong hidup ini mas, enggak ada kebenaran yang berhenti mas. Anda, pendapat Anda mengenai istri Anda bisa berubah-ubah. Makanya jangan berpedoman kepada kecantikan fisik dan kegantengan fisik. Jangan diandalkan yang tampak mata, jangan diandalkan, karena dia akan berubah. Semua bintang film Amerika yang cantik-cantik di tahun 90-an, saya ingin mbah-mbah kabe. Lucu-lucu raini kabe. Maka saya juga tidak berani mengandalkan apapun pada diri saya. Jangankan fisik saya. Yang tidak kelihatan saja, enggak saya andalkan. Saya tahunya, anda pasor, rendah hati, kalau bahasa jawanya, bisa rumongso, bukan rumongso. Bisa. Nah sekarang ini saya Indonesia, terlalu banyak orang yang rumongso, bisa. Nek wis kampret ngonoiko, nek wis cebong ngonoiko. Gitu loh. Ngomongmik kampret ngonoiko ribut sih. Ngomongmik cebong ngonoiko ribut. Gitu loh. Mari kita satu sama lain, supaya, karena nanti yang ustad tadi mengatakan. Belum tentu loh kita lebih benar dari dia. Kita jangan menyalah-nyalahkan dia. Itu Allah kasih rumus sangat-sangat bagus. Apa yang kamu berpikir itu baik, bisa jadi itu bahaya untuk kamu. Apa yang kamu pikir jelek, bisa jadi itu yang berguna untuk kamu. Jadi ini tidak ada rumusnya. Tiap hari nyari. Tiap hari cari ilmu. Kalau tidak ada sinau bareng, jadi jangan berhenti gitu. Terus ditolak imenai. Hawak itu apa dicari terus. Karena tidak ada pedoman yang bisa meluluskan ini hawak, ini bukan. Tidak ada. Semua Quran itu isinya hawak bagi setan. Betul tidak mas? Lihat dia. Semua orang kafir. Tidak ada yang tidak kafir. Kafir itu adalah mengingkari sesuatu. Tidak. Malaikat itu kafir menurut iblis. Iblis kafir menurut malaikat. Allah itu juga kafir menurut orang yang tidak berpercaya sama Allah. Jadi kafir itu belum, tidak bisa berdiri sendiri. Kamu kafir. Tinggal bilang, iya hancur ini kafir. Kafir apa? Kafir dengan raimu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, mas. Kafir terhadap apa? Kata kafir itu, Pak Wakapolda, dari kata petani. Petani itu bahasa Arabnya kafir. Kenapa kafir? Karena kafir itu sesuatu orang yang menutupi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dia menjadi bahasa Inggris kafir. Jadi ada kafir bed. Of kafir bed ya. Bed cover. Bed cover, kain untuk menutupi kasur. Betul tidak? Nah, kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Nah, kemudian dipinjam oleh bahasa agama. Orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Nah, jadi kafir itu berlaku untuk siapa? Untuk siapa saja yang menutupi? Allah menutupi kebenaran setan. Ditutupi. Itu salah itu. Berarti Allah kafir kepada setan. Betul tidak? Jadi jangan serem-serem. Jadi tidak diri Allah kafir, gak usah ngersi. Lo anjainnya aku kafir. Keteru kondasmu. Terus kebihak ada kafir. Kafir apa? Kafir yang raihmu itu. Gitu loh, mas. Ya. Jawa Timur, rek. Nggak usah aku dikongkong ngalus, rek. Ya apa? Ya. Jelas ya, mas ya. Jadi ayo belajar. Juga jangan gampang sedih. Dilok no kafir, ngeri sula. Dilok no bid'ah, ngeri sula. Semua itu bid'ah. Apa yang tidak bid'ah? Jirok, dadingeneki, ada bid'ah. Ya. Apa menemis? Ini bid'ah. Yang tidak bid'ah itu. Membikin sesuatu yang kemarin belum ada. Artinya bid'ah. Apa yang kemarin? Semua bid'ah. Rasulullah pernah pakai celana jin? Nggak pernah. Berarti Rasulullah tidak melakukan, Anda melakukan berarti bid'ah. Rasulullah pernah pakai mikrofon? Rasulullah handphone yang Samsung apa iPhone? Rasulullah pernah pakai lighting? Nggak pernah. Nah bid'ah itu dipahami dulu. Yang tidak bid'ah apa? Yang tidak boleh adalah merubah aturan Allah yang sudah bagus. Misalnya, sholat itu, takbiratul lukram, rokok, sujud. Oh, jokok wali. Itu namanya bid'ah. Tapi, Rasulullah pernah pakai Kelosok plastik? Berarti bid'ah, kan? Apakah menjetnya di Yaman Rasulullah ada kipas angin? Berarti bid'ah. Saya kini yang nuruti, nggak oleh bid'ah muda, kan? Bid'ah, kabai. Kalau sekatau. Ya, tahu. Kelambi, jas, kabai, bid'ah, kabai. Jadi, ngomong bid'ah itu yang hati-hati dan dipelajari benar. Loh, bid'ah itu tidak jelek. Yang jelek adalah, Kalau merubah ibadah Mahdoh. Ibadah Mahdoh itu ibadah yang langsung dari Allah Rukun Islam. Itu pun ada unsur-unsur kerupuknya. Misalnya, kalau Imam Shafi'i, yang namanya membasuh muka itu cukup sehulai rambut. Sudah asah. Kalau Imam Hanafi, seperempat rambut. Jadi, penganut Imam Shafi'i, asik, sehat-sehat, terus maring unu, tutup rambut, cip, cip, ya, terus sholat. Ibu, Mas. Jadi, kita ayok santai. Yuk, belajar. Mundur satu langkah dulu. Tarik nafas panjang. Jangan keburu-buru ojok metoto-metoto. Gitu ya. Kalau ada orang membantah, tanya dulu. Semua kalimatnya kamu tanyakan dulu. Maksudmu kata ini apa? Nanti lama-lama pusing dia. Loh kok ngini? Loh, maksudmu apa kok ngomong ngini? Anda tanya terus. Nggak usah dibantah. Nggak usah Anda ngasih tahu. Ditanya terus, mesti pol deh. Mesti mentok dewek kok. Gitu loh. Makanya saya tidak pernah wawancara wartawan. Sudah 21 tahun. Karena wartawan wawancara saya ganti tak wawancarai. Cak, ini baiknya menurut Cak Nun, ini milih 01 atau 02? Saya balik tanya. Jadi menurut Anda Indonesia itu hanya soal 01 atau 02? Memang penting tapi apa itu yang paling penting? Coba jawab. Akhirnya wartawan sih kutu jawab. Terus tak terus ngasih. Tak akun akhirnya terus nggak usah wawancara. Tidak tanya Anda. Itu loh. Iya. Itu loh Mas ya. Dan seterusnya apa? Yang terhisa apa Mas Islami? Kata aja. Yang Pak Kapolus barangkali ingat tadi yang disebut tadi. Saya kina, saya kina. Tadi belum mau pakai singkatannya apa? Samawa. Samawa. Oke ya. Ini saya bukan bantah. Tapi tak dudui. Menurut aku nge-ngeki. Gain, ngekon setuju, ngek gak setuju ya. Dibuang aja. Karena setiap orang berhak berpendapat. Tapi tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada siapapun saja. Tapi punya hak untuk memakainya sendiri. Itu namanya ijitihat. Jadi, urutannya gini. Semua makhluk termasuk manusia, jahat maupun baik, dikasih rahmah oleh Allah. Rahmah itu enggak pilih kasih, enggak, enggak, enggak. Pokoknya rahmat itu dikasih semua. Maling ya dikasih rahmat. Koruptor ya dikasih rahmat. Apakah mentang-mentang uang korupsi terus kalau dipakai untuk ke warung, terus makanannya enggak enak gitu. Ya tetap enak. Jadi rahmat itu berlaku untuk siapa saja. Jadi, kita hidup ini dapat rahmat. Jadi, urutan pertama rahmat. Bukan sakinah. Rahmah. Terus, setelah di tengah rahmat ini, setiap manusia dikasih mawadah. Mawadah itu apa? Rasa cinta yang khusus seorang manusia kepada lainnya. Jadi, mawadah itu adalah rasa cintamu kepada seorang perempuan. Dan karena cinta itu bersambung, dia juga punya wadah-wadah mencintaimu. Maka orang akhirnya berproses nikah. Nikah itu karena masing-masing punya mawadah dari Allah. Gitu ya. Jadi rahmah mawadah. Terus, sakinahnya apa? Coba baca Qurannya. Di surat, surat apa isu? Arun. Arun mayat 21. Ya. Di situ ada litas kunu ilaiha. Kata tas kunu itu kalau kata bendanya sakinah. Kalau kata kerjanya sakana yaskunu atau tas kunu. Tapi ada kata sambungnya. Ada di Quran itu semuanya pakai litas kunu fi. Kalau untuk nikah, litas kunu ila. Apa sebabnya? Gini mas. Kalau ada tiang itu. Itu dia sakinah. Mancep-cep. Udah. Udah. Nggak berupa-berupa. Betul nggak? Itu namanya benda. Itu namanya statis. Kalau manusia nggak statis. Dinamis. Maka tidak litas kunu fi. Kalau fi itu bendera itu. Kalau manusia pernikahan litas kunu ila. Jadi dia terus menerus. Harus diperbarui siasakinahnya. Cintanya, kasih sayangnya. Tiap hari diperbarui. Sampai ngalami deh. Kadang cinta, kadang kurang cinta. Kadang sayang, kadang suwabel. Kadang kepengen meluk, kadang kepengen nonyong. Ngerti nggak? Nggak? Huuuh. Arak iki. Huuuh. Tak buah anting kan suwi-suwi kayak gini. Nah gitu ya. Sebaliknya bojomu yong unu. Lanang tuwak. Iki kan gitu kan. Yuk nggak? Yuk nggak? Ya. Nah. Kalau manusia tidak seperti tiang bendera. Yang menancap litas kunu fiha. Tapi litas kunu ilaia. Kadang sakinah. Kadang tidak. Maka perjuangan keluarga. Bukan untuk sakinah. Tapi untuk terus menerus. Memperbarui sakinah. Kan gitu. Terus menerus. Nanti anda sudah. Saya ini sudah kawin 26 tahun. Itu juga ngene-ngene mas. Si bojok gue kepengen matennya aku. Ya segelak. Gitu loh. Aku lapo kawin Cak Nun nih. Dan banyak orang menyesali. Kenapa Novia kalau paking. Mau kawin sama Ainu Najib. Terus sampai hari ini masih banyak menyesal. Jadi misalnya Mbak Fia nyanyi di Korea. Terus ada di Youtube. Terus ada komentar. Wop. Mbak Anu ya. Mbak Novia masih oke. Suaranya masih cantik. Sayang ya kok kawin sama Cak Nun. Mbak Nung gue. Oh no mas. Oh no. Dan aku juga apa-apa. Bapak. Orang berpendapat kan boleh. Dia pengetahuannya segitu kok. Mau gimana. Gitu loh. Memang siapa yang akan milih saya. Penggawaian gak jelas. Profesi gak jelas. Kiai setengah-setengah. Ustaz juga. Jadi memang pantas kalau mertua saya dulu tidak memperbolehkan anaknya kawin sama saya. Akhirnya kita kawin lari. Jumlah normal gak mungkin mertua. Anakku ayu nih kok. Ini artis terkenal kok. Rabi karo-arek gak jelas ini. Gitu loh mas. Nah. Makanya ketika kami nikah juga perjuangan untuk sakina itu terus menerus. Didandani lagi. Diperbarui lagi. Disiram lagi. Pokoknya didempul lagi. Diganti super patih. Terus menerus. Gak pernah berhenti. Jadi sebenarnya bukan samawa tapi ramasa. Itu ya ramasa. Karena rahmat itu gak semukan kalimat ini. Semoga menjadi keluarga sakina mawadah. Warahmat Allah. Gus Tihara tersinggung. Lu musta kayak rahmat bendino kok semoga anda semu tau. Ustaz bendino. Ya tau. Oh rahmat sudah saya kasih terus menerus kok masih bilang semoga. Kan menyinggung perasaan Tuhan. Untung saya sabar sabar. Terus nganca nararek gendeng kabel sampe sabar lain. Jelas ya mas ya. Mawadah. Bukan semoga. Anda itu sudah dikasih mawadah. Sehingga anda nikah. Itu sudah pasti. Dan kita pertahankan mawadah kita itu. Makanya mawadah cintamu kepada suami atau kepada istri. Jangan berpedoman kepada materi. Jangan berpedoman kepada jumlah uang. Jangan berpedoman kepada ganteng dan cantiknya. Jangan berpedoman kepada seksi badannya. Saat saya sini kok ya melorot. Saat ayu-ayu nih kok ya lucu. Jangan berpedoman. Orang nikah itu harus patriot. Patriotis. Pokoknya ini yang Allah kasih ke saya. Dan dia yang tercantik bagi saya. Gak terima tonyo kan. Secantik-cantiknya lu nama ya. Dia tidak cantik. Yang cantik adalah istri saya. Kenapa? Karena luna maya dan semua yang lain bukan istri saya. Yang istri saya bojo kudal. Itu namanya patriotisme. Terserah Malaysia jariin maju Korea, Cino jariin maju sakkarep mu. Tapi bagi aku, yang tak tersenani, yang NKRI, yang harga mati, Indonesia. Apa sebabnya masih Amerika maju jariin lah Amerika duduk Indonesia. Betul nggak? Jerman hebat lah Jerman duduk Indonesia. Pokoknya sing tepak iku mah Indonesia. Kak Trimogel. Kak Trimogel. Itu namanya patriotisme. Itu yang namanya cinta sejati. Gitu loh. Anda kalau ada sepak bola suatu hari disini ya jangan harus menang terus klubnya. Kalah ya nggak apa-apa. Tidur Jogja. Jogja itu kesebelasan DIY atau PSS. Itu kan tidak pernah juara nasional. Kenapa? Karena kita orang aref. Kita orang bijaksana. Kita orang yang nggak tega hati. Jadi penyerang Jogja itu kalau sudah set, 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 set. Tinggal memasukkan bola dia terus punya kesadaran budaya. Waduh ini kalau ibunya nonton terus anaknya kegulan. Bisa pingsan. Ah nggak jadi ah. Terus dikiring balik. Mangke mau, mangke mau. Mereka itu. Sebaliknya keeper Jogja. Kalau ada penyerang mau nendang bola. Kalau sampai gagal nendangnya kan kasihan. Sudah bayar mahal-mahal gitu. Akhirnya dia mikir mengkomas, mengkomas, mengkomas. Merti ya mas? Hidup itu kaya ya. Hidup sangat kaya ya. Anda jangan sedih, jangan stres. Apapun jatah ke Indonesia, itu adalah kekasihmu. Kamu harus tetap mencintainya. Kamu harus tetap sinang untuk dandani dia. Terus menerus. Tidak akan pernah putus saya. Pokoknya I love Indonesia. Titik. Gitu loh ya. Kau tahu apa saja dah. Pokoknya kalau Anda mau belajar terus. Semua Anda akan temukan bahagianya. Oh kesedihan itu bisa jadi kebahagiaan. Sampai enggak duit-duit belas. Kayak semangat itu. Mari nangis. Pekir sesuai nguyu dewit. Hahahaha. Urib kok melaratin nemen. Hahahaha. Benar-benar. Jadi Anda harus kaya hidupnya. Karena kalau Anda miskin, Anda sempit, Anda dangkal, Anda mudah bertengkar. Hidupmu, jiwamu harus seperti lautan yang dimasukin gunung pun akan ditelan tuh gunung. Jadi semua masalah-masalah dan kesulitan hidup itu kita telan. Karena kita bersama Allah. Kita punya keluasan, kedalaman. Kita punya kebijaksanaan. Semua biasa jadikan indah di dalam kehidupan. Oke, cukup ya Isle. Oke, waktu tinggal 30 menit sebelum jam 12. Tadi saya lihat beliau tadi enggak tahan untuk ikut nyanyi. Berarti beliau pinter nyanyi. Ya. Nah, Pak Wakapolda. Pak Wakapolda. Kalau Tuhan ngasih suara bagus terus tidak mau nyanyi itu masuk neraka, Pak. Hahahaha. Guna, ya. Oke, bisa dua, tiga lagu. Untuk terakhir nanti kita berdoa bersama. Tapi pesan saya terusin ya ini. Jangan nanya sekarang loh ya. Terus. Meskipun orang 10, enggak apa-apa. Orang 20, 30. Pokoknya terus melingkar, melingkar, melingkar. Makanya lingkar. Burungan maknya kan apa? Maknya melingkar. Terus ya. Dan enggak usah cari kebesaran. Enggak usah kehebatan. Cari kebahagiaan sejati dalam hidupmu. Guna ya. Cari kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan. Bukan pencitraan. Bukan koyok-koyokan, enggak. Harus yang sejati. Harus. Karena yang sejatilah yang abadi. Itu ya. Bener ya. Kan anda hidup abadi, dong. Sorry, tak tambah. Luruh tidik, tapi singkat. Anda hidup sementara apa? Hidup abadi. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, siang jelas. Ayo, gimana kalau enggak jelas? Terus kalau norepikulah apa enggak jelas? Beliau mengatakan, di dunia sementara. Tapi hidup kita abadi. Jadi setelah kita mati, masih terus enggak? Meskipun formulanya beda, bentuknya beda, bukan materi, bukan darah daging. Tapi masih ada enggak Anda? Kalau Anda mati, terus sudah enggak ada, berhentilah. Terus mengkarnakir, kerjanya apa? Nanti harus ini mangkok hilang. Itu ya, mas? Anda hidup abadi di surga yang empat. Di surga itu ada empat provinsi. Tapi semuanya berwarna hijau tua. Dengan variable-variable berjuta-juta warna yang Anda enggak pernah lihat sekarang. Sekarang Anda tahunya kamu merah, kuning, biru. Nanti di surga Anda akan ikutmu warna yang Anda belum pernah melihat. Kan Anda percaya ke sana sendiri? Nah, makanya ke sana gitu ya, mas saya. Terakhir. Saya minta sama Pak Yai, Pak Yai. Sampai pernah dikasih wahyu Allah apa? Sebutkan satu ayat saja. Kenapa Anda bisa jawab? Mungkin enggak Allah ngeri wahyu kepada Anda? Ayo. Pengetahannya harus jelas loh. Ada yang enggak mungkin? Ada yang bilang mungkin. Salah satu logiknya, rasionya. Wa'auha ilan nahlih. Aku berwahyu kepada lebah-lebah. Lu lebah-lebah tawannya diwahyui, maksud awak mugak. Mungkin enggak jadi manusia dapat wahyu? Nah, sekarang saya tanya, wahyu Allah kepadamu apa? Sebutkan satu ayat saja. Yang Allah berwahyu kepadamu. Ini salah cara berpikir. Kalau Anda, kalau Anda... Apa? Apa? Oke. Tak ternarunuh enggak apa ya? Oke ya. Oke, saya tanya dulu. Quran itu wahyu kepada Muhammad atau kepada kalian lewat Muhammad? Nah, berarti kan kepadamu wahyu-nya. Belum enggak? Jadi wahyu ini enggak awakmu, ditetip no kanjeng? Nabi. Bukan kepada Muhammad. Kepadamu ya oleh tukang beca, oleh tukang bakso, oleh ulama. Tapi kalian enggak dapat wahyu. Buktinya apa? Di Quran hanya ada dua ayah ayuhan nas. Kalian ngomong siapa duduk? Wahyu manusia. Jelas. Berarti kamu tahu. Berarti langsung tahu ke kamu. Boleh enggak kamu menafsirkan langsung ayat itu kamu hayati. Enggak pakai ulama, enggak apa-apa tahu. Meskipun tetap belajar kepada ulama. Tetap mendengarkan para ulama. Tetap ta'zim kepada ulama. Tapi tolong semua faham bahwa itu ayat untukmu. Ong saya manusia kok. Yang satu lagi. Ya ayu aladhi na'amanu. Wahai orang-orang yang beriman tak gak? Ya, naik perasa aku ya beriman una ya. Kalau beriman iya atau tidak, bener apa tidak. Allah yang tahu. Tapi kita tahunya. Ya, supoknya aku yuk. Harap ku nguluh kan gitu kan. Berarti Anda juga dapat wahyu buahnya di Al-Quran. Ya ayu aladhi na'amanu. Ya oke banget. Beratus-ratus ayat. Beribu-ribu ayat untukmu. Jadi ulama-ulama, ustaz, jangan mengatakan bahwa mereka ini orang yang jauh dari Islam. Mereka dapat wahyu langsung dari Allah. Dititipkan JNA sama Tiki. Yang namanya Muhammad SAW. Tapi wahyu nya untukmu. Betul gak? Untukmu. Ya ayu hanas. Berarti untuk kamu. Kecuali konverdus. Ya, ya. Jelas ya. Tolong ini dibawa ke rumah. Didiskusikan. Tapi jangan membuat sombong. Jangan membuat tidak bijaksana. Supaya kita menghormati dan mengapresi hak semua manusia. Allah mendatangkan Muhammad untuk kepentingan semua manusia. Maka ayat-ayat dan firman-firmannya adalah untuk semua manusia. Tidak hanya untuk orang Islam. Untuk semua manusia. Betul gak? Oke. Tepuk tangan untuk gunungan. Terima kasih.